Baik, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pastinya kita semua sudah familiar dengan istilah new normal. Nah lalu, bagaimana sih cara kita sebagai orang tua mendampingi anak selama HBL dengan cara yang menyenangkan? Apa aja ya tips and triknya agar HBL ini dapat menyenangkan? Tidak hanya dari sisi anak, tapi juga bagi kita sebagai orang tua. Penasaran ya? Namun sebelum kita masuk ke acara, marilah kita membaca lafaz basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya tidak perlu lagi saya berlama-lama, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Samanta untuk menyampaikan materi. Silahkan Ibu Samanta. Mengubah perilaku anak dapat dilakukan dengan mudah cuma 4 minggu. Masya Allah ya. Tapi, mengubah motivasi anak minimal memerlukan 26 minggu. Lamanya bukan main. Oke, dan anak-anak usia golden age ini memang tidak bisa ditinggal. Memang perlu bantuan. Berbeda, kalau anak-anak sudah usia SD, kita bisa mulai satu persatu mundur, mundur, mundur. Nah, bantuan yang seperti apa yang bisa kita berikan? Kita coba lihat. Nah, ini. Kita kenali dulu motivasi belajar. Motivasi belajar ada dua. Intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik dari dalam diri, ekstrinsik proses pengkondisian. Keduanya penting karena akan menghasilkan prestasi akademis. So, anak-anak boleh nggak merasa bosan? Yes. Kembali tadi ke slide di awal. Ketika anak merasa bosan, artinya dia sudah mahir di situ. Maka kita tugas si orang tua menanyakan, apa yang kamu mau tahu hari ini? Sesimpel itu, dan anak akan mengeksplorinya sendiri. Jadi kalau kita selalu memujinya, usaha anak, wah sayang, usahamu duduk lima menit, main lima menit, luar biasa. Jadi kamu lebih disiplin dan konsisten. Bunda senang, ayah bangga lihatnya. Dia akan lebih lama duduk di kursinya. Yang perlu diingat, Anda tidak sendirian. Memang tidak ada kepastian, tapi tidak sendirian. Anak membutuhkan Anda. Pasti. Karena waktunya Anda hadir, seutuhnya menjadi role mode anak. Ingat emosinya anak juga. Me time, me time, me time, me time. Seperti tadi saya sampaikan. Selalu, paling tidak satu jam me time. Kalau anak-anak lagi mandi, mandinya lama, biarin aja dulu mandinya lama. Itu me time-nya dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.